Selamat bergema kembali musik Indonesia. Oh saya harus cerita dulu. Nggak sih cari tawa ya? Oke. Tangan setan dan jarum neraka ini diciptakan oleh mentor saya Ian Antono. Dan Areng Widodo. Beliau tidak bisa hadir karena juga lagi konser kalau tidak salah. Jadi Mas Ian dan Mbak Titi istrinya sangat berperan penting dalam industri musik. Karena udah kayak... Ngeskram ya kaki untung dikasih salon pas ke si mbak. Jadi Mas Ian dan Mbak Titi ini udah kayak orang tua saya sendiri. Mungkin udah banyak ceritanya ya. Kemudian... Wait a minute, wait a minute. Oh my God! Ya Allah Mas Ian. Ya ampun. Mbak Titi mana? Mbak Titi mana? Ah! Mama! Ntar dulu saya mau... Sungguh surprise. Mas, katanya nggak bisa. Mas, dari kemarin udah disini. Mas dari kemarin udah disini. Jadi musik saya ini pada tahun era 85 sampai... Itu image-nya selalu Niki dan Mas Ian. Ada penggemar fans militan yang katanya Niki itu harus sama Ian Antono. Beliau lah yang ngajarin saya nyanyi rock yang awalnya diajarin sama Mbak Titi Hamzah bagaimana cara ngegorowok. Tetapi Mas Ian yang meneruskan. Jadi... Ngobrol lah Mas capek ya. Sini ya tuh Mas, ngobrol disini Mas. Ayo ayah. Yes. Hah? Udah, udah. Udah. Ntar dulu dong Mas, cerita dulu atau... Maksudnya... Apa kesan-kesannya... Kesabarannya Mas menghadapi saya yang begini. Kalau kesan saya... Terutama di album pertama... ...waktu recording. Emang dia gila tuh. Saya tangkapnya bagus. Oh, entah. Cuman anehnya, setiap suruh dengerin vokalnya setelah rekaman itu gak mau. Karena dia langsung beli bakso di depan sana. Jadi... Jadi gak pernah. Gak pernah didengerin. Gak pernah. Iya gak pernah. Terus gimana kalau saya nyanyi itu pake tanda apa Mas? Di kertas tuh. Iya di kertasnya bukan pake note, bukan pake balok. Cuman gak tau di gambarnya kayak apa gitu. Jadi strip-strip saya sendiri gak ngerti gitu. Jadi kalau saya ngapalin, Mas yang ini bagian mana? Dinaikin, saya gambar petir gitu. Terus... Terus misalnya lembut, saya kasih gelombang gitu. Jadi saya ingat gitu, oh ini bagian ini gitu. Terus gak disimpen ya Mas ya? Pada itu di... Gak disimpen ya? Gak disimpen kertasnya? Kertasnya sampe sekarang masih saya tempelin di dinding rumah saya. Boong? Serius? Iya, cuman di toilet. Satu kehormat tepuk tangan doang buat masian. Aduh aku seneng banget. Alhamdulillah. Terima kasih telah lapikan. Oke, yuk kita ber... Semua. Di saat ini ingin ku terlena lagi. Terbang tinggi di awanmu tinggalkan bunyi di sini. Di saat ini ingin ku mencipta lagi. Kan ku tuliskan lagu sambil ku kena wajahmu. Malam panjang. Malam panjang. Malam panjang. Remang-remang. Di dalam gelap tak ku dengarkan. Jair lagu kehidupan. 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 Wabdaku dengarkan syaib lagu kehidupan... Semua... Jalan panjang... Remang-remang... Dengarkan syaib lagu kehidupan... Ahmad Albar... Aduh aku terharu pengen nangis... Terima kasih, satu kehormatan... The legend of the legend... Gak seneng sekali, kita juga berdua... Aku surprize banget... Rasanya gak mungkin Mas Ye... Nyanyi di tempat remah-remah ranginang ini... Tubuh tangan aku untuk Mas... Asik, asik bener...